DPRD Kota Jambi melakukan peninjauan pada penggeledahan PT Ocean Petroenergi yang dilakukan oleh tim gabungan Polda Jambi, DEMPOM, dan Satpol PP Provinsi Jambi. Dalam hal ini, DPRD Kota Jambi sangat mengapresiasi penggeledahan yang dilakukan oleh tim gabungan tersebut. Polemik PT Ocean Petroenergi masih terus berlangsung hingga saat ini. Jumat pagi, DPRD Kota Jambi meninjau penggeledahan PT Ocean yang dilakukan oleh tim gabungan Polda Jambi, DEMPOM, dan juga Satpol PP Provinsi Jambi. Dalam penggeledahan tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Umar Paruk menuturkan sangat mengapresiasi pemeriksaan oleh tim gabungan Polda Jambi tersebut. Dalam kesempatan itu, dirinya juga mempertanyakan keberadaan Satpol PP Kota Jambi, di mana dirinya juga mengatakan bahwa pihak DPRD Kota Jambi juga meminta pemerintah Kota Jambi untuk menindah kelanjuti permasalahan PT Ocean Petroenergi tersebut. Kami dari Komisi 3 sama dengan apresiasi ke atas. Tuduhnya tim dari Polda Jambi, juga dari Satpol PP Provinsi Jambi. Artinya kita mempertanyakan tadi, di mana Satpol PP Kota? Nah, kita di lapangan ada tim Polda sama Fakult PP Provinsi kita sangat apresiasi, karena memang dari awal kita meminta kepada pemerintah Kota Jambi khususnya untuk menindahlanjuti masalah ini. Karena kita anggap ini sangat-sangatlah luar biasa. Dari institusi kami saja diundang saja tidak datang, kan? Nah, timbulah pemerintah Kota Jambi, karena ini apresiasi sangat apresiasi dengan tindakan Polda Jambi pada hari ini. Dan kami, Kota Gadek-Predi Kota Jambi, sangat mendukung penggiatan yang dilakukan pada hari ini. Dirinya juga menjelaskan belum ada hasil yang ditemukan, karena masih dalam proses penyidikan, yang mana hingga saat ini pihak PT Ocean Petroenergi masih belum bisa ditemui, dan memberikan penjelasan kepada DPRD Kota Jambi. Lili Starlina, CKTV, melaporkan.